Kepala Satgas Nusantara Mabespol Riirjenpol Gatot Edi Pramono yang didampingi Kapol Restor Bekasi Kombespol Chandra Sukma Kumara lakukan taraweh keliling dalam rangka safari Ramadan di Masjid Al-Ikhlas Perum Dukuh Bima, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Pada kunjungannya kali ini, Kasat Gas Nusantara menghimbau kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaannya terhadap orang baru yang datang atau mengontrak di lingkungan tempat tinggalnya. Kewaspadaan itu dinilai sangat penting bagi warga Bekasi, mengingat wilayah ini memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bekasi sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi orang luar daerah untuk datang. Sehingga tingkat kewaspadaan seperti ini dirasa sangat perlu dilakukan sebagai upaya dini menanggulangi terorisme, radikalisme, dan potensi gangguan kamtip mas lainnya. Kegiatan Satya Tenggara ini adalah kita melaksanakan kegiatan taraweh keliling. Ini yang sekian kalinya kita lakukan. Pujuannya yang pertama adalah kita membangun silaturahmi dengan warga masyarakat di sini, dengan para tokoh, para kiai, para ulama, para kabaik. Misalnya tentu kita juga menyampaikan pesan-pesan kamtip mas dan kamtip mas itu yaitu untuk menjaga situasi yang aman, damai dan sejujur selama Ilkada 2018 ini dan tahapan tripres yang juga sudah mulai bersamaan. Termasuk juga kita nanti akan membimau bagaimana masyarakat bersama-sama untuk menjaga wilayahnya dari pelaku-pelaku terorisme yang ada. Karena ini bukan pekerjaan polis sendiri, ini pekerjaan kita bersama-sama. Dan mengenai diduga teroris kan rata-rata kalau pakai padat panjang, berjumpa itu benar seperti apa sih? Oh jangan seperti itu ya. Kita tahu bahwa pelaku-pelaku terorisme ini mereka-mereka yang dengan versinya lakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya. Dari Bekasi, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Radikal itu apa? Radikal itu adalah suatu ideologi. Ideologi dari mereka yang mentolerir, bahkan menganjurkan cara-cara kekerasan untuk lakukan suatu perubahan sosial. Terima kasih telah menonton!